Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 hahaha hahaha selesai ditanya ke saya saya yang menciptakan karakter ini memang udah Desta ya begitu dulu ya dulu karena kan dulu saya siaran sama maksudnya kita di radio yang sama saya siaran di radio itu 13 tahun jadi tau lah Desta sepak terjalan seperti apa gitu ya dan korban-korbannya maksudnya asmara lah gitu kan ya begitu kurang lebih sih kalau si Vincent nih lebih serius walaupun dia suka bercanda-canda karakternya tuh lebih serius lebih dalam lebih deep gitu makanya dia yang diperanin jadi peran utama yang lebih banyak dari dramanya wow keren ini aku yakin kalian udah pada gak sabar untuk bisa bertanya dengan 3 bintang yang lebih siapa yang mau bertanya? coba angka tangan oke 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 boleh yang paling depan ini silahkan yang pakai hijab hitam silahkan kamu seperti mario jola tapi berhijab oh iya bener boleh 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 berdiri sini aja deh sini siapa namanya? Arianti Arianti ini kan katanya film terakhirnya Kak Vincent terus jadi dia mau hijrah soalnya terus kan melihat antusiasme yang sebesar ini kalau misalnya nanti teman-teman penonton itu menginginkan sequel apakah kira-kira bakal ada lagi dengan pemain yang sama menginginkan apa tadi? sequel 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 bukan sequel kamu berpijab loh kenapa kamu berpijab gitu? sequel sequel Kak ini karena kamu udah nonton ya dan melihat endingnya kayaknya masih bisa ditambah-tambah gitu ya oke mumpung ada penulis skenario nya silahkan dijawab kalau saya film terakhir emang film terakhir rencananya bukan rencananya sih memang ini adalah karya terakhir saya di dunia film saya rasa sudah cukup saya pernah membaca sebuah kata-kata bahwa orang yang besar adalah orang yang tahu kapan dia harus berhenti dan menurut saya saya sudah harus berhenti walaupun saya tidak terlalu besar punya saya suka karya saya ya saya rasa cukup kalau andai kata nanti mau ada sequelnya dan lain-lain mungkin akan dibuat anugerah muncul di scene awal kebanyakan makan pink asap murad meninggal jangan dong ada kemungkinan gak kak kalau misalnya ini sukses nih tembus berjita-jita penonton gitu saya belum pernah ngomong ke orang lain tapi ini juga mungkin karya terakhir saya juga aduh karya terakhir yang dibayar murah kali lipat 3 atau kali lipat 2 ya ini minimal ya gak bayarannya gitu tapi kalau sequel ya kalau sequel harus dipikirin angle lain karena Vincent udah beneran gak mau main lagi gitu loh tapi Desta sih dia kan emang beneran selain gila wanita gila harta ya jadi kalau ini sukses dia pasti mau bikin lagi gitu tinggal saya ntar pikirin gimana caranya ya pretty boys 2 gitu ya terjawab ya eh tunggu sebentar ada hadiah gak kak? ada hadiah oke silahkan ha? masih gitu ya oke tapi bentar ini pertanyaannya muat gak ya bajunya? oh muat gak ini ada hijab pretty boys ya 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 selamat makasih ya ya Yes Terus eh kak ini ada yang mau bertanya nih Jadi siapa? Namanya siapa nih? Mas Surya Mas Surya dari mana? Mas Surya oke mau bertanya ke siapa nih? Udah ya waktunya terbatas udah Langsung kembali ke tempat Kembali duduk ya Oke Mas Surya pertanyaannya apa? I pretty boy juga ya Ikut lagi meletek nih Gopre Bener ya? Mas Surya Liatin gue semua ya Gataaa Amo micnya matching lho liat lu Amo micnya matching Gak nih Kau tanya aja Simple aja Di Jogja kak kesannya gimana ini? Di Jogja Aku lagi tau kalo kemaren kan shout out Oh iya 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 Mas Surya jubis banget sih Mas Mas itu alis challenge ya Alis harus naik turun gitu sih Maknanya bener Di Jogja gimana? Kita kasih Ario dong, silahkan. Boleh diambil di sana ya was ya. Kesannya di Jogja, apalagi kemarin di pemutaran perdana-nya sold out ya. Kemarin Bates nonton di XX1 Plaza Barungwa, Yogyakarta. Full, gana yang kosong kursinya. Gimana kesannya? Wah itu hal pertama yang kita dengar kemarin bahwa Ternyata Jogja itu sold out ya. Dia juga gak pengen tau jawaban kita lho. Gue pengen tau segaluan bos. Kenapa? Udah gak usah. Pokoknya nanti rame-rape ya. Gura sih katanya. Gimana mas? Ayo nah nah nah. Silahkan Bawang Bisen. Ayo Bawang Bisen. Kesannya Jogja selalu menyenangkan buat saya. Gak tau kenapa dari mulai dulu jamannya ngeband. Sering banget dengan band saya yang waktu dulu. Oke. Sering banget ke Jogja selalu menyenangkan dia. Kenapa bubar? Cuma saya menyenangkan. Gak bubar. Gak bubar. Saya dipecat. Selalu menyenangkan yang pasti makanannya sini-sini. Oke iya. Makanannya selalu banyak hal-hal baru yang saya temukan. Komentarnya penonton kota Jogja gimana nih kak? Menyenangkan. Tentang Jogja, kesannya tentang Jogja. Mas awas digigit anjing. Mana anjingnya kok. Itu kunci. Itu kunci. Itu kunci. Itu kunci. Itu kunci. Itu kunci. Apa ya Jogja selalu sama. Selalu berkesan. Aku suka cita rasa makanannya. Terus suhunya juga tidak panas, tidak dingin. Tempat-tempatnya masih tidak modern gitu. Jadi masih kayak berasa di Indonesia banget ya. Yes. Oke. Bakal sering ke Jogja nih Danila. Yeay. Siapa tau udah berjodoh orang Jogja ya. Amin. Mas Imam. Mas Imam Datol gimana tanggapannya? Sering juga ya Jogja ya. Wah Jogja mis. Saya punya banyak sekali teman-teman di Jogja. Itu kalau ke Custom Fest tuh hampir tiap tahun. Tapi tahun ini kita gak bisa datang. Karena serian Omes dan yang lain-lain. Mau ikutan motor baik jadi bentrop. Tapi biasanya kita tuh selalu ke Jogja. Oke. Biasanya naik motor ke Dieng. Atau gak ke Kaliurang. Jadi udah biasa banget. Jogja is a very. It has a very special place in my heart. Wow. Tepuk tangan dong. 43 Mas. 43. Cepat juga. Eh kalian ada pertanyaan gak sih? Buat penonton yang ada di sini. Kayaknya heboh banget. Siapa nih? Pertanyaannya adalah. Oke. Cepet-cepetan ya. Bisa langsung ke tangan dulu. Nanti biar mereka bertiga yang memilih. Ada gak yang kalian bingung dari filmnya? Begitu nonton bingung. Ini kok begini ya? Gitu. Gak ada gak? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Next question. Oke. Aku nanya. Tanya. Dia kasih pertanyaan ke mereka. Kasih pertanyaan ya. Ada gak yang mau berubah jadi Mas Bay atau Roni setelah nonton? Gak ada dong. Wah kan itu pertanyaan. Oh iya iya. Ada ya? Gak ada. Gak ada. Oke. Bang Vincent. Ayam? Ayam apa yang gede? Boleh boleh boleh. Buat trigger buat yang belum nonton ya. Ayo coba sedekat. Pertanyaan. Bersih pertanyaan. Kasih pertanyaan buat mereka dong pak. Eh.. Saya ingin memberikan pertanyaan. Sebuah mobil. Dari kota A ke kota B. Hahahaha. Waduh panjang nih kayanya. Tangan kecepatan 50 km per jam. Hihahaha. Bisa ya. Ini pertanyaan split. Eh. Kayanya terlalu panjang nanti ya. Jawabannya, ya. Oh gini. Seputar film Pretty Boys dong. Apani. berapakah jarak, kita punya radian kaos kan, masih ada kaos, kalau gak yang lu pake aja buang deh, ini bukan, kalau ada yang bisa jawab, saya kasih kaos berapakah jarak dari Jogja ke Jepang, wow, yang mau google google boleh, sampai sembuh ya, lagi boleh maju bisa gak, sini, 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 berarti dia sering nonton dekomen deh, iya emang pasti, ini kayaknya penonton setia ya, selamat ya, enak sejak, enak sejak, enak sejak, ini karena durasi ya, ini juga betak-betaknya metek nih kayak ini, di atas, usi, usi, usi wasi, wasi ya disana ya, tapi penonton dekomen, matanya udah sembuh kan, merindukan soalnya, udah gak ada kan banyak-banyak, gaji lu, ya oke, ini spesial buat Daniela, Daniela ini kan dikenal sebagai musisi ya, kemudian juga kayaknya manggungnya dimana-mana gitu kan sekarang terjem menjadi aktris gitu kan, ini bakal serius ber-acting atau fokusnya tetep di musik nih kak fokus tetep lebih ke musik sih, dan ada disini juga karena, apa namanya, background Vincent juga musik, kita juga, Tompi, Kak Imam Darto juga musik, karena dia produser juga produser musik juga, ini menurutku sepertinya bisa komunikasi wow, cukup banget nih Mas Bay, iya Mas Bay jangan gitu dong langsung jadi Mas Bay di panggung ya terus-terus-terus, akhirnya tetep di musik, karena walaupun di dunia aktif masih dunia seni juga, seni tidak bakal terpengokinan, cuman seriusnya tetep di musik peran seperti apa yang ingin kamu dapetin lagi di next movie? peran hantu kayaknya ya, karena dialognya gak ada yes, ini teman-teman nanti nonton bareng ya di XX1 nah sekarang ini kita pengen tanya, sebelum kita naikkan foto bareng bersama dengan teman-teman semuanya harapan kalian terhadap film Pretty Boys apa? satu-satu, silahkan siapa dulu? ya tentu kalau sukses dari jumlah penonton itu harapan kita semualah cuma, yang paling kita memanggakan adalah, kemarin itu kita sebelum premiere ya, itu semua tuh deg-degan, semuanya deg-degan di grup WA kita juga Vincent, Desta, semuanya tuh pada deg-degan, Tobi juga ya tapi ketika orang-orang keluar dari bioskop pertama kali, dan semua tuh nyalamin tangan kita, wah gila, bener-bener keren, ceritanya bagus, sinematografinya bagus, itu tuh harapan kita udah tercapai sih bahwa kita menghasilkan karya yang orang lain bisa tap into, orang lain bisa menghargai dan mereka bisa relate, itu juga sudah tercapai harapan kita luar biasa, tepuk tangan dong jadi lah harapannya terhadap film Pretty Boys apa? apa ya, selain sama seperti yang Kak Imam bilang, Kak Imam, harapannya semoga penonton yang nonton film Pretty Boys ini bisa mencerna dan mendapatkan pesannya dengan pikiran yang terbuka, ditonton dengan sangat menyenangkan, karena itu merupakan karya hiburan yang bisa kalian nikmati di tengah-tengah kesibukan kesibukan kantor lah, jadi itu oke Kakak Vincent silahkan tadi Darto bilang semua deg-degan, satu orang yang gak deg-degan cuma saya mungkin saya gak ada harapan apapun dengan film ini deg-degan saya lewat ketika saya syuting membaca naskahnya gue harus ber-acting seperti ini, gue harus memainkan emosi ini, sesudah syuting gue udah tenang dan menurut gue, gue udah memberikan yang terbaik ini adalah karya terbaik gue karya terakhir gue yang gue lakukan dengan sangat terbaik terserah kalian mau suka mau gak gue melakukannya dengan sepuluh hati kalau kalian tidak menghargainya atau kalian tidak mengapresiasi, salahnya kalian, bukan salah saya tepuk tangan dong oke, terima kasih banyak sudah hadir di kota Yogyakarta tapi sebelumnya saya akan panggil ada dikisan spesial buat kalian persembahan dari teman-teman peluasa berkota Yogyakarta, silahkan Kakak untuk bisa diberikan dikisan spesial wow, tepuk tangan dong sub indo by broth3rmax